Hai nah teman-teman sudahpun siap ini kolak pisang kepo ya tapi saya enggak pakai ada banyak air ya saya buat dia yang kering ya gitu ya agak kering tapi enak banget luar biasa saya coba satu dulu ya pas manisnya isi apa dagingnya ini pisangnya ini kenyal banget kenyal ya karena dia air dan gula dimasak dulu ya terakhir kita baru santannya belakangan sekali ya teman-teman ya itu baru enak mantep ya teman-teman silahkan dicoba ya Terima kasih Halo teman-teman semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan kita dijauhi dalam segala hal yang enggak baik ya dan kali ini saya mau buat kolak pisang kepo ini pisang kepo nya ya yang udah saya bahwa satu pisang saya bagi dua bela dua ya teman-temannya ini ya dan gula merahnya saya pakai 100 gram dan nanti saya campurin sedikit gula pasir ya secukupnya ya teman-teman ya dan juga saya kasih sedikit vanili ini vanili dan juga ini nanti saya kasih sedikit garamnya ya pasti pakai santan santan dan belakangan dimasukkan nanti ya teman-teman tontonlah video ini sampai selesai ya teman-teman ya dan ingat tolong di subscribe ya teman-teman ya dibagikan ke grup ya teman-teman sebelum pisangnya saya masukkan dan ini pandan sudah saya masak terlebih dahulu dengan air ya sekarang saya masukkan garamnya dulu ya teman-teman ya dan juga saya masukkan gula merahnya juga sekarang ya teman-teman ya gula merah dan gulanya duluan saya masukkan ya teman-teman gula pasir sekitar 50 gram ya masukkan vanili sedikit ya kenapa saya masukkan gulanya dulu teman-teman tahu mau tahu kan kita gulanya dimasak dulu baru masukkan pisangnya nanti hasil pisangnya itu rasanya begitu kenyal begitu enak ya aduk-aduk dulu biar nanti lebih enak pisangnya terasa kenyal banget itu teman-teman sekarang kita masukkan pisangnya ya pisangnya tadi saya dua sisir pisangnya udah kita masukkan begini kita tutup ya teman-teman ya teman-teman ya tuh kelihatan kan airnya udah tinggal dikit tutupnya 5 menit ya sekarang masukkan santannya ya teman-teman ya kita setelah masukkan santan nggak boleh tutup lagi ya nah teman-teman ya teman-teman setelah masukkan santannya 5 menit dia udah juga ya udah boleh diangkat saya enggak mau terlalu banyak kuahnya gitu ya saya agak kering dikit aja ya Nah gitu tapi pisangnya udah udah diserap dengan gula semuanya udah akan udah rasanya penyel banget ya udah sekarang pun udah siap saya matiin kompornya nah teman-teman sudah pun siap ini kola pisang kepo ya tapi saya enggak pakai ada banyak air ya saya buat dia yang kering ya gitu ya agak kering tapi enak banget luar biasa saya coba satu dulu ya Hai pas manisnya eh isi apa dagingnya ini pisangnya ini kenyal banget kenyal ya karena dia air dan gula dimasak dulu ya terakhir kita baru santannya belakangan sekali ya teman-teman ya itu baru enak mantep ya teman-teman silahkan dicoba ya terima kasih Bye bye selamat menikmati